Menuntut balas jelit 31. Biangkeladi pembunuh ayah. Dengan lantas hingga berpikir, matanya mengawasi ke arah dari mana suara itu datang ia belum sampai melihat apa-apa, sekonyong-konyong ruang itu menyadi terang seperti tadi, di depannya berdiri si Nona baju putih, tangannya memegang sebuah mutiara sebesar lengkeng, dengan begitu ia melihat ruang-jalan ruang tertutup tanpa jalan keluar. Si Nona dengan suara berduka, lantas berkata, apakah kau hendak mengerahkan tenagamu menggempur kamar batu ini itulah tidak ada gunanya sekalipun orang yang jauh terliahai daripadamu tak ada yang sanggup melakukannya dengan berhasil. Enggak heran, sampai ia tercengang. Nona, apakah kau bilang ia menegaskan? Si Nona terlihat masgul apakah benar-benar kau tidak tahu dia bertanya menghela nafas, gua ini ialah gua buatannya cukat buah di jaman Han yang dibikin menurut garis-garis pat kuah, hingga orang sukar memasukinya dan sulit untuk keluar lagi dari sini. Ini dia yang dinamakan Song Kuotong, gua tempat menyembunyikan pasukan tentara. Di jaman kacaunya tiga negara bagian, cukat buah menginsafi sulitnya lalu lintas atau perhubungan, mana ia menyiapkan gua ini sebagai tempat menyimpan. Dan, katanya di lembah sekitarnya sini ada sembilan gua semacam ini, yang masing-masing berbeda bangunannya, tapi selama beberapa tahun cuma kedapatan dua, dan inilah satu di antaranya. Yang lainnya berada di Poan Leong Kiap di Cui In Long. Enggak terperanyak mendengar disebutnya Poan Leong Kiap dan Cui In Long itu. Apakah gua di Hoan Leong Kiap itu ada orang yang mendiami ia tanya cepat, Nona itu mengangguk perlahan. Bukan saja ada penghuninya bahkan dialah musuh dari Tong Chu di sini, ia menyahut Tong Chu ialah majikan atau pemilik gua. Tong Chu dari Poan Leong Kiap bertubuh kurus kering seperti sebatang bambu, kepalanya lanang bersinar kebiru-biruan, Romanya sangat menakuti, sebaliknya tabiatnya halus dan ramah tamah. Enggak heran berbareng bersyukur, tidak ia menyangka akan mendengar hal Poan Leong Kiap dari Nona ini. Ia juga menanya tentang letaknya selat Poan Leong Kiap itu di sebelah mana Cui In Long, atau si Nona sudah berkata pula. Lantaran Kim Teng Hoi dan Bok In bermusuhan satu dengan lain, maka kau disangka sebagai orang suruhannya pihak sana. Lantaran itu kau dikurung di sini. Enggak heran dari girang, ia menyadi mendongkol, jadinya benar telah memincuknya dan sekarang ia dipenyarakan. Nona mendengar kata-katamu ini masih ada yang kurang jelas bagiku, katanya kemudian ia mencoba berlaku sabar, Siapa itu Kim Teng Hoi? Siapa itu Bok In? Kenapakah mereka itu berdua bermusuhan satu pada lain? Nona itu mengangkat tangannya, untuk menyingkap rambutnya naik, ia bersenyum. Kenapa kau agaknya tolol di Akata, Kim Teng Hoi ialah majikan dari Goa Waini dan Bok In majikan dari Poan Leong Kiap? Apakah Kim Teng Hoi ialah pemuda dengan alis gompyo? Bukan, Nona itu menyahut seraya mengjeleng kepala, dialahayahnya, permusuhan di antara mereka itu sudah mulai sejak belasan tahun yang lampau. Ah, apakah perlunya itu sebenarnya aku bersimpati kepada Bok In? Dia berlaku jujur tetapi kejujuran itu tidak diterima pihak sini, nampaknya mereka di sini belum puas sebelum Bok In terbinasakan. In gak tetap tidak mengarti, Nona, urusan apakah itu yang menyebabkan permusuhan mereka? Dengan matanya yang jelisi Nona mengawasi pemuda di depannya, ia agak heran orang meminta penyelasan demikian mendesak tetapi akhirnya ia tertawa. Aku ketahui itu cuma dari mulutnya Kim Teng Hoi, ia menyaut. Pada belasan tahun yang lalu itu, dalam rimba persilatan muncul seorang kosan luar biasa, yang sangat jujur, hingga dia benci kejahatan seperti benci musuhnya. Dia gagah sekali. Tanda petik. Selagi mengucapkan itu, agaknya Nona ini mengagumi sekali orang kosan luar biasa yang ia sebutkan itu, habis itu, bukannya ia melanyut penuturannya, seperti yang heran sekali, tiba-tiba ia menanya, kau seperti tidak kesusu mau keluar dari guna ini in gak terbengong. Sudah tentu aku ingin lekas-lekas keluar dari sini, sahutnya, cuma aku masih ingin mendengar keterangan kau perihal permusuhan mereka itu, siapakah orang kosan yang luar biasa itu? Dialah Tuyahun Poan Chia Bun, mendengar disebutnya nama ayahnya mendadak inggak merasai matanya gelap seperti bumi terputar, bagaikan guntur berbunyi. Bab 27. Eh, kau kenapakah si Nona tanya terkejut? Tubuh orang limbung. Tidak apa-apa inggak menyahut tertawa silakan Nona melanyuti. Nona itu melanyuti Chia Bun itu bersaudara seperguruan dengan Bokin dan Pengke, oleh karena mereka berguru kepada satu orang, Chia Bun ialah yang tertua, setelah guru mereka menutup mata, ketiga saudara itu turun gunung dengan berpencaran. Chia Bun bersendirian, dia menghukum dan membunuh orang-orang rimba persilatan yang buruk dia membuat takut sangat padanya, berbareng dengan itu, dia pun mengumpul dendam. Bokin bersama Fengko masuk dalam dunia rimba hijau, mereka hitam makan hitam, mereka juga menadah dan mengumpul barang-barang gelap. Kemudian Chia Bun. Mendapat tahu perbuatan kedua adik seperguruan itu, dia gusar sekali, dia datang menyateroni. Bokin dan Fengko ditotok tujuh jalan darah ya, ilmu silatnya dimusnahkan sebagian. Karena ada saudara-saudara seperguruan, jiwa mereka dikasih hidup supaya mereka dapat merobah kelakuan, karena itu Fengko bersakit hati kepada kakak seperguruan itu. Kemudian ia berdua bopin pulih ilmu silatnya, kedua lantas bersumpah menuntut balas. Mereka tahu Chia Bun dibenci banyak orang kaum sesat dan lurus juga, orang dari pelbagai partai, lantas mereka mengumpul kawan, secara rahasia mereka merencanakan penyerangan gelap. Semua orang yang turut ambil bagian diharus memakai topeng supaya satu dengan lain tidak saling mengenali. Demikian Chia Bun diarah, dikuntit, sampai di tepi telaga tongteng barulah dia kena dikepung. Bercerita sampai di situ, nona itu tertawa, seharusnya Chia Bun dan putranya terbinasa, karena penyerang-penyerangnya itu kaum persilatan kelas 1 dan kelas 2, ia melanyuti sejenak kemudian akan tetapi kenyataannya di luar dugaan. Bokin itu, setelah ditotok Chia Bun, lantas insaf atas perbuatan-perbuatannya yang keliru. Tapi dia mengerti, tidak dapat dia mencegah Fengko membalas dendam, maka itu dia turut sepak terjangnya Fengko itu dengan berpura-pura, selalu dia berdaya secara diam-diam menolongi Chia Bun. Selama dalam penguntitan sampai di tongteng ou setau berapa banyak penyelahat yang dibinasakan Bokin. Demikian di dalam pengepungan di tepi telaga itu, Bokin membuka satu jalan supaya Chia Bun lolos bersama anaknya, mayat-mayatnya si orang tua dan anak kecil di gunung Bukongsan juga Bokin yang mengaturnya. Rahasia itu dipegang keras oleh Bokin, sampai pada 3 tahun yang lalu dia membocorkannya sendiri di luar keinginannya itu waktu di antara mereka berdua terjadi perselisihan, lalu habis menenggak banyak air kata-kata. Sampai dia mabuk di angoceh tidak keruan, dia membuka rahasianya sendiri. Fengko gusar sekali. Dua saudara seperguruan itu lantas bertempur. Kesudahannya Fengko terlukakan parah, ketika itu Kin Teng Hui menyaksikan pertempuran itu, dia menegur Bokin, katanya Bokin menyual kawan, lantas dia dihajar Bokin sampai patah tujuh tulang rusuknya. Begitulah berdua mereka jadi bermusuhan. Demikian keteranganku kau tentunya puas sekarang. Indah diam berdiri dengan menyublaklah tidak menyangka jiwanya telah ditolongi Bokin setelah si Nona menutup ceritanya itu, baru ia sadarlah lantas menyura untuk mengaturkan terima kasih. Ia kata, Nona, aku sangat berterima kasih padamu. Sebenarnya Chia Bun ialah ayahku, sekarang aku nerta Nona menunyuki aku di bagian mana dari Cui Inlong letaknya Puan Leong Kip. Budi ini tidak nanti aku lupakan. Nona itu terperanya dengan mementang lebar kedua matanya, ia menatap pemuda di depannya itu. Oh, kiranya kau, katanya, tapi mendadak sinar matanya menjadi guram, agaknya dah menyesel dan penasaran. Aku juga tidak ketahui letaknya Puan Leong Kip, katanya perlahan engkau giyok ketahui itu, hanya sayang dia telah dicelakakan Kin Bun Leong. Lantas si Nona tergenang air matanya. In gak keheran bukankah tadi Beckham yang bilang dia mempunyai urusan. Dan sudah pergi ke Hokkien ia kata dan Kin Bun Leong, siapakah dia? Nona itu tunduk. Kira bagaimana kau dapat mempercayai Beckham yang ia balik menanya perlahan, yang benar ialah yang cong seng. Engkau giyok itu seorang jujur, dia sangat mencintai aku, jikalau dia bilang mau datang, pasti ia tidak bakal ke lain tempat, maka aku menduga tentulah dia sudah dianiayaikin. Bun Leong, apakah kau belum dapat menerkas siapakin Bun Leong itu? Kali ini air matanya si Nona mengucur turun, menetes jatuh ke tanah. In gak jadi terharu, ia bersimpati dan berkasihan terhadap ini Nona yang polos, ia sekarang bisa menduga siapa Kin Bun Leong. Nona, jangan berduka, ia kata, menghibur aku mau percaya engkau giyok kau itu bernasib seusai ini, yaitu dia sudah kena dikurung Kin Bun Leong di dalam salah sebuah kamar batu di sini. Belum berhenti suaranya si pemuda, atau si pemudi nampak menyadih girang. Ah, mengapa aku tidak ingat sampai di situ, katanya gembira, sekarang kau bantulah engkau giyok meloloskan diri, nanti aku minta dia mengantarkan kau ke poan Leong Kiap. In gak mengawasi Nona itu. Apakah sekarang Bek Hem Eng dan Kin Bun Leong masih di dalam ini gua katanya, asal dia dapat menunyuki aku jalan keluar ini, aku nanti rintangi mereka. Nona sendiri boleh pergi mencari dan menolongi engkau giyok. Si Nona girang benar-benar, hingga ia dapat tertawa. Mereka telah ikut Kin Teng Hui ke poan Leong Kiap, ia. Kata. Kau cuma perlu menghalang-halangi orang-orang Kin Teng Hui. Gua ini diatur menurut garis-garis Pat Kua, Maka itu untuk keluar dari sini orang cuma perlu kenal sengmui yaitu pintu hidup, jalannya yalah, ke kiri tiga tindak, ke kanan tiga tindak, lantas tidak ada rintangannya lagi, mari turut aku. Tanpa malu-malu, Nona itu mengulur tangan untuk mencekal dan menarik tangan si pemuda, yang ia ajak menyeploskan diri di sebuah renggangan tembok. Indah baru merasa heran atau ia lantas mendapatkan cahaya terang, itu berarti ia sudah keluar dari dalam kamar. Rahasia itu, dan ia berada pula dalam kamar di mana tadi ia berada bersama Beckham yang bertiga. Diam-diam ia tertawa sendirinya, ia mengagumi cukat buhou untuk gua rahasianya ini, maka sayanglah orang pandai itu keburung mati hingga dia tak berhasil menunyang terus pada lauai. Sinona berjalan urus, hingga tetap mengintil di belakang. Kecuali memperhatikan tindakannya, ia pun berjaga-jaga kalau-kalau ada penyerangan gelap dari orangnya Kinteng Hui. Benar-benar saja, berjalan ke kiri dan kanan puluhan tombak jauhnya, mendadak mereka melihat munculnya dua orang bertubuh besar secara tiba-tiba. Mereka itu mencekal masing-masing sebatang golok besar, mereka pun mengenakan pakaian seragam. Nona Liu mau pergi ke mana tanya yang satu. Keduanya belum melihat hingga ada bersama si Nona. Nona itu mencibirkan mulutnya, Nona mau pergi ke kamar batu gadis kamu untuk melihat Engkogiok ia menyaut. Apakah kamu mau menguasai aku? Dua orang itu kaget, mereka heran kenapa si Nona ketahui halnya si Engkogiok itu, lantas mereka nampak serba salah, kemudian yang satu sambil mengasih tangannya turun lurus, berkata sabar, bukannya aku menghalang-halangi Nona, tetapi kami mendapat perintah dari Tong Chu yang melarang siapapun masuk ke dalam kamar itu. Tok demikian satu suara nyaring, dan pipi kanannya orang itu menyadi merah akibat gaplokan yang memberi rasa sakit dan panas, yang membekas merah bengap. Ngaco si Nona berseru, apakah kau dapat merintangi aku? Lantas dengan satu gerakan yang lincah Nona itu sudah melewati dua orang itu. Engkogiok heran dan kagum, ia tidak pernah menyangka si Nona demikian gesit. Nona, aku minta sukalah kau berhenti, kata orang yang kedua, dengan membawa goloknya, dia menyusul, maafkan aku. Orang yang digaplok itu, dengan romen bengis, mengawasi Ingak. Dia rupanya hendak menump laki kemarahannya terhadap pemuda ini. Ingak bersenyum, begitu ia bergerak, begitu ia melewati orang itu. Tapi orang itu gusar dan lantas menyerang dengan goloknya yang besar celakalah dia karena serangannya itu, tiba-tiba dia merasakan sakit pada pinggangnya, terus tubuhnya roboh. Kawannya, yang menyusul si Nona, mendengar suara tubuh roboh itu, dia menoleh, tapi justeru baru dia berpaling itu, jalan darahnya. Jalan darah Kiai pun telah lantas kena totok si pemuda hingga tanpa membuka suara lagi, dia pun roboh terguling. Si Nona berhenti berlari dan menoleh ketika dua kali ia mendengar suara roboh saling susul itu, lantas ia tertawa diak kita sambil bersenyum, benar katanya Beckham yang ilmu silat mulia hai sekali. Mulai dari sini sampai kesebelah dalam masih ada enam belas orangnya Kinteng Hoi, karena seumurku aku paling takut membunuh orang, kau saja yang bereskan mereka itu. Indah bersenyum. Kau majulah, Nona, menunyuki jalan ia kata, kalau ada pula yang merintangi, nanti aku yang mewakilkan kau turun tangan. Tiba-tiba dari samping mereka terdengar suara yang mengejek dan seram terdengarnya, Nona Liu, hatimu busuk sekali kenapa kau mengajak orang luar datang kemari menentang kami si orang tua semua? Kata-kata itu diakhiri dengan tertawa dingin lantas muncullah enam orang, yang terdepannya lah seorang bermuka. Merah seperti kepiting direbus, jenggotnya merah juga dan panjang, matanya bercahaya sangat tajam. Mereka muncul dengan tiba-tiba tetapi dia bertindak perlahan-lahan. Nona Liu tidak menyadik kaget atau takut, sebaliknya dia tertawa geli. Paman Chu, mengapa kau menyesatkan keponakanmu? Ia berkata, kau pun mengatakan kau paling menyayangi aku, tetapi engko giyok dikurung selama tiga bulan, kau membiarkannya, kau tega tidak memberitahukan aku, orang tua itu melengap. Lantas ia menghela nafas. Aku bukannya tidak mau memberitahukan kau, Nona. Ia berkata, menyesal tentang hatinya Tong Chu muda, kau lebih ketahui daripada aku, jikalau aku memberitahukan kau, akibatnya jelek. Bahkan ada kemungkinan jiwanya cuy si giyok nanti terbang melayang. Kau tahu, selama tiga bulan ini aku sudah berdaya keras menolonginya. Ia batuk-batuk dua kali, lantas ia tertawa dan kata pula, karena Nona sudah ketahui tentang si giyok itu, baiklah aku situa tidak mau menutup lebih lama lagi. Kalau Nona mau bertebu sama si giyok, boleh sekali, asal kau tunggu kembalinya Tong Chu. Nanti aku bicara kepadanya minta si giyok dimerdekakan sekarang Nona, kau masuklah sendiri. Kata-kata itu berarti merintangi indak. Pemuda ini telah memperoleh banyak pengalaman mendengar suaranya orang tua muka merah ini, apapunlah mendengar suara batuk-batuknya ia sudah lantas menduga situa ini pasti telah mengandung maksud busuk terhadap Nona Liu. Si Nona tertawa mendengar perkataan orang yang ia panggil Paman Chu itu. Baiklah keponakanmu akan masuk ia berkata terus ia mau bertindak. Nona, tahan dulu enggak mencegah. Apakah kau tidak takut ditipu? Siapa tahu jikalau engko giyok kau itu dijadikan umpan? Nona itu melengat. Benar, pikirnya, engko giyok lihai tak kalah dari Bun Leong kalau dia bukan ditipu mana bisa dia kena ditahan. Maka ia menunda-menindak. Si orang tua terkejut, parasnya berubah, dengan satu kali mengenyot tubuh, dia sudah melewati si Nona, untuk berdiri di depan si anak muda. Kau siapa ia membentak kau lancang masuk ke dalam gua ini, mampuslah bagianmu lebih celaka kau juga sudah memujukin Nona liu berontak. Mari serahkan jiwamu lantas tangan kanannya melayang ke dada si anak muda, hebat serangannya itu. Hektometer inggak bersuara, tubuhnya berkelit ke kiri, lalu selagi tangan penyerangnya lewat, ia menggerak lima jari tangan kirinya, untuk menyamber tangan itu. Orang tua itu terkejut, menyaksikan orang demikian gesit dan lihai ia lantas memasang kuda-kudanya, tangan kanannya itu diputar, untuk berbalik menangkap tangan pemuda itu. Dia pun lihai. In gak telah menggunakan hianwan sipet kei, maka itu dengan cepat ia bisa menarik pulang tangannya itu, untuk segera dipakai menyerang pula. Si orang tua kembali terkejut, serangan membalasnya itu gagah tapi sekarang dia terkejut dua kali, di luar dugaannya, sambaran si pemuda yang kedua kali telah memberi hasil, lima jarinya kena mencari jalan darah kekcoan, dia menyadi sangat kaget, segera dia merasai separuh tubuhnya kehabisan tenaganya, tak dapat dia berdaya pula bahkan dengan tubuh menggigil dia merintih. In gak tertawa, lima jari tangannya itu dilepaskan, tetapi menyusul itu, sebagai gantinya, dia menotok terus ke jalan darah In tau didadasi orang tua, sambil menotok itu di akata dingin, lekas kau ajak sinona membebaskan cuis yao hiap, jikalau kau berani mengerahkan tenaga dalammu. Semua anggauta dalam tubuhmu bakal tergerak, kau nanti mengeluarkan darah dari metu hidung mulut dan lainnya lubang di tubuhmu. Dengan begitu kau masih belum bisa lantas mampus, hanya tubuhmu bakal ciot ringkas menyadi seperti tubuh bayi, hingga kau mesti menderita sangat. Kau pasti ketahui hebatnya totokan soim hiat meh. Semangatnya orang tua itu terbang, apapula ketika ia melihat anak muda itu berlompat kepada kawannya, yang tua dan muda, menyusul mana mereka itu pada menyeret kesakitan, semuanya roboh saling susul tanpa mereka itu sanggup membela diri. Nona Liu, silahkan turut aku. Ia kata pada sinona, ketika ia berkata itu, suaranya lemah, air matanya menetes turun, rupanya ia sangat menyesal. Sinona telah menyaksikan kepandainya pemuda itu, ia kagum bukan kepalang, ia tertawa dan berkata, aku tidak sangka kepandain kau melebihkan kepandainya engkogiyok. Habis itu baru ia ikuti siorang tua, yang bertindak terhuyung-huyung. In gak kagum mendengar suara sinona, ia berpikir, dia memandang engkogiyoknya mirip malaikat, inilah hebatnya asmara di lain pihak ia sendiri di juri terhadap asmara. Marah seperti orang takut tular atau kalah. Karena ini, ia menghormati sinona, ia lantas bertindak mengikuti selagi berjalan itu dan melihat tubuh sinona bagian belakang, ia menyadim membayangi Kowianbun, Tio Lian Chu, Kang Yao Hang dan lainnya. Lalu ia menghela nafas. Tanpa merasa, ia telah ikuti si orang tua dan sinona sampai di sebuah kamar batu. Di sana mendadak ia mendengar jeritanya Nona Liu. Baru sekarang ia sadar. Maka ia melihat Nona itu sudah menubruk seorang muda dengan baju biru, yang dia pelukis sambil ia menangis sedih sekali. Orang muda itu kusut rambutnya, mukanya sangat pucat akibat kurungan selama tiga bulan, romannya sangat kucai, akan tetapi semua itu tidak melenyapkan romannya yang tampan. Si orang tua tidak sanggup bertahan, dari menyender di tembok batu dia roboh terkulai sendirinya di kaki tembok itu, mukanya meringis, menandakan dia menderita hebat dari totokan In Gak. Karena ia merasa pasti pemuda itu cuwi si giyok adanya, sambil bersenyum In Gak lantas berkata, Nona Liu, cuwi siow hiap telah dapat ditolongi, kau harusnya bergirang, aku harap kau lekas memberitahukan hal permintaanku terhadapnya. Nona itu berhenti menangis, dengan mece merah, ia menoleh kepada si anak muda, kemudian ia berbisik pada si engkul giyok. Pemuda itu mengasih dengar suara tak tegas, terus ia berbangkit untuk menghampirkan In Gak. Ia menyura seraya berkata lemah, kau telah menolongi aku, saudara, aku sangat berterima kasih kepada kau ji kalau kau memerlukan bantuanku si orang si cuwi, aku bersedia untuk menuruti segala perintahmu, ia lantas melihat si orang tua, maka ia kata keras dan dingin. Bangsat tua kau toh ngalami juga kejadian seperti ini hari ia lantas menggeraki tangannya, untuk dimelayangkan. Orang tua itu sudah tidak berdaya, matanya pun kabur, maka itu, ketika ia menerima serangan itu, lantas ia memuntahkan darah hidup, terus jiwanya melayang pergi. Habis menyerang itu, muka si giyok pun menyadi bertambah pucat, suatu tanda dia lelah menggunai tenaga berlebihan. Menampak demikian, In Gak lantas memberikan sebutir pil sembari ia kata, Cui siow hiap kau lemah sekali, tidak dapat kau menggunai tenaga, pil ini bukan pil dewa tetapi ini akan membantu memulihkan kesehatanmu silahkan kau makan. Si giyok sangat terharu, ia mengulur tangan menerimanya. Bersama nona liu aku hendak berkemas, ia kata. Kemudian, di sini juga masih ada beberapa orang jahat, bersama nona liu hendak aku membereskan mereka, agar di belakang kali mereka tidak menyadi ancaman bencana lagi. Harap siow hiap menanti sebentar, setelah itu aku akan antar kau ke poan leong kiap. Silahkan, In Gak berkata, baiklah kita jangan menyebut-nyebut siow hiap lagi, mari kita menyadi kakak dan adik sekarang aku mau pergi keluar, untuk menantikan kamu di sana. Mendengar itu, Sin On A tertawa. Dapatkah kau keluar? Tanyanya manis. In Gak melengak tapi segera ia berkata. Bukankah tadi nona telah memberitahukan aku halnya guha ini berdasarkan garis-garis pet kuah. Aku percaya aku akan dapat berjalan keluar. Ia memberi hormat. Segera ia berlalu dengan cepat, ia menanti cuma kira setengah jam lantas ia melihat si giyok dan nona liu bertindak keluar sambil berendeng. Setelah membersihkan diri dan menukar pakaian, pemuda tampan sedang bibirnya merah seperti dipakaikan Yan Chi, hingga dia sebanding kalau dibandingkan dengan In Gak. Dia sembabat sekali berdampingan dengan nona liu, yang botoh, yang tak hentinya bersenyum manis. Kamu berdua pasangan yang sembabat sekali, In Gak kata, semua kamu merupakan bulan purnama, bunga indah, burung hang dan burung lon yang berbunyi berbareng. Si giyok lika tetapi dia tertawa, si nona melirik In Gak, dia bersenyum jengah, In Gak juga bersenyum. Maka itu dengan riang gembira mereka meninggalkan gua itu, menuju ke kota Kiamkok, di tengah jalan, kedua pemuda lantas saja cocok satu dengan lain, banyak yang mereka bicarakan karena ini In Gak ketahui, gurunya si giyok. Sahabatnya Kin Teng Hui setelah guru itu menutup mata, dia ditumpangi pada orang Shikin itu, hingga dia memandang Teng Hui seperti gurunya juga. Sinona Liu Cui Pin namanya, pernah keponakan Kin Teng Hui, maka dengan Kin Bun Leong dia pernah misan, Bun Leong menyukai misan ini, tapi Cui Pin mencintai si giyok, maka itu dia tidak mendapati muka dari Sinona, hingga dia menjadi jelus, sampai di akhirnya dia dapat ingatan jahat. Begitulah si giyok diakali, dimasuki ke dalam kamar rahasia itu, untuk disiksa hingga mati sendirinya, kecuali dia suka menyerahkan Cui Pin dia pikir kalau dia sudah menikah sama Sinona, si giyok ini tentu tidak berdaya lagi, itu waktu dia barulah mau membebaskannya. Dia telah memikir baik, rencananya itu sudah dijalankan, tak tahu akhirnya, datang hingga maka hancur leburlah rencananya itu. Hingga menghela nafas, ia sampai tidak sempat memperhatikan keindahan alam di sekitarnya, sedang Kiambun San ada satu antara enam gunung terkenal di dalam tanah Sioyalah Provinsi Sucoan. Ia kata, belum pernah aku mencicipi hari-hari yang tenang, maka jikalau telah selesai aku menuntut balas, hendak aku mencari satu tempat yang tersembunyi di sini untuk membangun gubuk guna aku tinggal menyendiri dengan tenteram dan aman. Si giyok tertawa. Itulah gampang asal orang dapat menyingkirkan nama katanya. Mudah untuk mengatakannya, sulit untuk mewujudkannya, kata inggak yang kembali menghela nafas, jikalau dapat kita meniup seruling di antara seliran seng angin dan menabuh kim di bawah pancaran bulan-bulan purnama, itu barulah penghidupan yang aman dan berbahagia. Si giyok tahu orang bernasib malang semenyak kecil, ia dapat mengerti kedukaannya si anak muda, ia bersenyum. Lalu ia menukar haluan bicara. Ia menunjuk kepada mega yang indah dan tempat-tempat terkenal di wilayah itu terutama. Kepada keindahannya Kiam Kuan, indah tetapi berbahaya sebab itulah tempat penting di waktu perang. Demikian sambil berbicara mereka melanyutkan perjalanan dengan cepat dari Kiam Kuan ke kecamatan Kiam Kok. Perjalanan ada 80 li lebih, jalannya sukar, maka itu di waktu maghrib barulah mereka bertiga sampai di kota Kiam Kok itu. Aku mempunyai seorang sahabat lagi menantikan aku di rumah penginapan. Inga memberitahu, dia, asal penyahat tetapi sekarang sudah insaf, maka itu apakah kamu berdua suka menemui dia? Tentu sahut si Egyok, cepat dan sambil bersenyum. Siapa dapat merubah kera hidupnya ialah seorang yang cerdas dan kuat hatinya, maka itu suka aku bertemu dengannya. Inga mengangguk lalu dengan tindakan perlahannya mengajak dua kawannya memasuki rumah penginapan. Jongos mengenali pemuda kita, dia menyambut dengan manis. Tetamu si Leng itu sudah menantikan selama satu hari, kata ia tertawa, dia tak bernapsu dahar dan minum, nampaknya hatinya sangat tidak tenang. Rupanya dia berkhawatir untuk kau, Tuan. Inga mengangguk tetapi di dalam hati ia berpikir kerasia menduga-duga apa mungkin kawannya itu telah bertemu dengan Fengko semua hingga dia menjadi berkhawatir. Jongos tadi masuk ke dalam sambil berlari-lari guna mengasih kabar pada Leng Hui, maka itu ketika Inga bertiga-tiba di dalam Song Bun Kiam Kek sudah menanti di pekarangan dalam, kumis yang panjang memain di antara tiupan seng angin. Kau menderita satu hari, siau hiap sebaliknya aku bermalas-malasan di sini, katanya bersenyum. Walaupun cuaca sudah guram akan tetapi Inga masih dapat melihat sinar matu orang yang tidak tenang, sedang. Alisnya kawan itu berkerutia menduga Leng Hui mesti mempunyai kabar penting, ia tidak segera menanyakan hanya dengan tenang ia bertindak ke dalam, lebih dulu ia perkenalkan ketiga orang itu dan menyuruh Jongos Lekas menyediakan barang makanan. Leng Hui mengawasi Inga agaknya dia masgul. Beberapa hari lamanya aku menyelajah tanah perbukitan. Sayang aku masih belum berhasil mendapatkan poan leong kiap, katanya kemudian. Jangan berduka, Leng Loh Su, Inga agak menghibur, saudara cuy ini telah mengetahuinya bahkan telah diketahui juga siapa penghuninya. Pemuda ini lalu memberikan penyelasannya. Hanya sekejap itu, Leng Hui menyadih girang sekali. Syukur, Siow Hiyap, katanya aku memberi selamat yang kau telah mengetahui hal musuhmu, semoga kau berhasil dengan tuntutan pembalasanmu. Pantas dulu hari itu aku melihat Bok In bersikap dingin, tak sepatah dia mengatakan setuju untuk mengepung ayahmu dan tak juga dia membantahnya, kiranya dia mainkan peranannya itu untuk menolong secara tersembunyi. Lalu dia terlihat lesu dan berkata, sayang aku si orang tua tidak dapat menemani Siow Hiyap pergi ke Cui In Long untuk menyaksikan bagaimana dengan tanganmu sendiri kau membinasakan musuh besarmu itu. Inga aheran hingga ia berjingkrak. Losu ia berkata, ketika aku baru datang jongos memilangi aku losu terus tidak bergembira aku bersangsi, tetapi sekarang aku melihat kedukaanmu pada alismu maka itu aku minta sukalah losu menerangi padaku apa adanya kesulitan losu itu. Aku harap aku bisa turut merasai kesulitan itu. Lenghui mau membuka mulutnya ketika terlihat jongos datang dengan barang makanan, ia membatalkan maksudnya. Sebaliknya sembari tertawa ia kata, Sebentar habis bersantap dan mabuk barulah aku bicara, sebab bicara sekarang berarti menambah kedukaanmu Siow Hiyap dan Nonaliu menyadih tetamu-tetamu yang datang dari tempat jauh, biarlah aku yang menyadih tuan rumah menyamu mereka. Si Giok berbangkit untuk memberi hormat. Kamilah orang-orang muda, tak sanggup kami menerima kehormatan dari losu, ia berkata merendah. Lenghui tertawa pula, sekarang ia nampak gembira. Mari duduk ia berkata, mari kita mulai bersantap ia. Lantas duduk di sebelah bawah ia menuangi arak mereka. Lenglosu, kata In Gak Selang Sejenak. Kita ada orang. Orang Kang O, kitalah bangsa dada terbuka maka itu di antara kita ada urusan apakah yang tak dapat dibicarakan satu dengan lain. Pula di antara kita tidak ada soal-soal yang tidak dapat dipecahkan Lenglosu apakah kesukaran kau itu? Lekas kau beber jikalau tidak, tidak akan napsudaharku, aku percaya kau sendiri, arak yang masuk ke dalam perutmu cuma-cuma akan menambah kedukaanmu. Mendengar itu Lenghui menyeringai, jikalau siau hiap berkeras ingin mengetahui tak dapat aku tidak memberitahukannya, ia berkata, siau hiap ketahui sendiri aku ini asal orang macam apa maka itu apa yang dulu-dulu aku kerjakan semua itu yalah hal-hal yang bertentangan dengan peri kepantasan semua itu tak dapat aku lupakan, tak dapat juga aku mencucinya bersih itu semua tinggal menjadi penyesalan, mengenai perbuatanku dulu hari itu, ada satu hal yang membuat aku berduka. Dalam hal ini, andai kata siau hiap suka membantu aku, aku juga tak dapat menerimanya sebab aku khawatir dengan membantu aku, siau hiap dapat dituding orang banyak. Dalam hal itu mungkin losu benar, tetapi losu pun harus ketahui biasanya sepak terjangkui alah menurut hatiku sendiri, inggak bilang, di dalam dunia rimba persilatan. Kebenaran dan kekeliruan sukar dijelaskan, seperti juga perbedaan antara kebaikan dan kejahatan bergantung kepada sehelai benang, silahkan losu memberikan penuturan, nanti aku lihat sampai di mana dapat aku memberikan bantuanku. Taruh kata aku tidak dapat membantu secara berterang, jangan losu lupa bahwa aku mempunyai seribu muka. Sembari berkata begitu, inggak mengeluarkan sehelai topengnya dan pakai itu. Lenghui mengerutkan alisnya, ia berkata, tak dapat aku melupakan itu. Hanya untuk meminta bantuan siau hiap saja aku sudah merasa malu sendiri baiklah akan aku memberikan keteranganku inilah peristiwa pada dua bulan yang baru lalu. Tujuh buah piau kiok besar di holam bergabung mengangkut satu antaran barang berharga seperti harganya sebuah kota. Segala apa diatur dengan kerudiam diam hingga orang-orang jalan hitam tak ada yang mengetahui. Tapi perjalanan jauh sekali, dari holam ke Kamsiok ada beribu-ribu li, maka akhirnya rahasia molos juga. Dua rombongan orang rimba hijau lantas menguntit rombongan piau kiok itu, mereka sudah lantas memilih tempat di mana mereka bakal turun tangan. Ketika itu aku menjadi tetamu di Gunung Liyongsan, yang letaknya di perbatasan kedua provinsi Siamsai dan Kamsiok. Kepala penyahat dari Gunung Liyongsan itu yalah Kim Ko Siat Pian Simtin Kwe Si Tombak Mas, Ruyung Besi. Dia telah minta bantuanku. Ketika aku tiba di Bukit Kim Kenia di Huhong, tempat yang dipilih itu di sana kedapatan mayat-mayat bergelimpangan semua mayatnya pengiring-pengiring piau kiok. Teranglah sudah ada rombongan yang mendahului kita, Simtin Kwe Lantas memerintahkan untuk segera mengundurkan diri. Apa mau di situ masih ada orang piau kiok yang menyembunyikan diri, di antara terangnya rembulan dan bintang-bintang, aku terlihat mereka itu. Kemudian kita mendapat keterangan, meskipun rombongan piau su dipegat. Barang berharga itu tidak kena dirampas, cuma sembilan belas pengiring yang terbinasa. Katanya kawanan begal itu memakai tutup muka hitam semuanya, hingga mereka tidak dapat dikenalkan, tetapi mereka semua lehai. Karena aku terlibat pihak piau kiok itu, aku disangka turut ambil bagian. Kemarin di gunung kebengsan aku bertemu dengan rombongan Sin Kun Ki Yang Sin, Chong Piao Tau dari Tiong Chiu Piao Kiok, dia tidak mau mengerti, maka dia menyanyikan aku akan sebentar malam jam 5 bertemu di kuil buhou su yang letaknya dari sini dua puil huie, katanya untuk bicara terlebih jauh. Indah tertawa. Leng Losu tidak turut memegal, itu sudah cukup, ia kata baiklah Losu bilang saja bahwa Losu cuma kebetulan berada di tempat kejadian itu. Dalam urusan ini, nanti aku yang maju di muka. Belum lagi Leng Hui mengatakan sesuatu dari luar terdengar suara tertawa dingin dan kata-kata ini. Leng Hui, biarnya kau pandai mainkan lidahmu, kau sukar mencuci bersih dosamu jadi janganlah kau memperdayai orang mengantar jiwa sia-sia belaka adakah perbuatanmu ini perbuatan satu laki-laki sejati. Indah tidak menanti suara orang berhenti, ia sudah berimpat keluar jendela, maka ia lantas berhadapan dengan tiga orang usia pertengahan yang semua dan dan dengan singsat, mereka itu berdiri berendeng di atas genteng, melihat munculnya si anak muda, mereka berlompat turun untuk memapak. Mereka nampak heran melihat Indah muda sekali tapi tubuhnya demikian enteng, sedang sinar matanya sangat berpengaruh. Anak muda kita mengawasi tajam, lalu berkata dengan suara dalam, siapa benar siapa salah, segera itu akan dapat dijelaskan. Karena Leng Hui sudah menerima baik akan sebentar Fajar bertemu di kuil Buhausu, kenapa Tuan-Tuan bertiga datang membuat pengawasan di sini? Adakah ini perbuatan orang gagah? Mukanya ketiga orang itu menyadi merah. Tapi yang satu lantas berkata, Chuan telah mengatakannya baik kami akan menantikan kamu di Buhausu. Terus dia berlompat naik ke atas genteng di turut dua kawannya, untuk melenyap di tempat gelap. Ingak kembali ke dalam untuk melanyuti bersantap. Di lain saat, belum sampai jam. Empat, berdua Leng Hui ia sudah tiba di kuilnya Cukat Liang. Ketika itu rembulan sudah turun di barat, kuil gelap gulita. Tidak ada orang di situ, maka ingak menyalakan tabunan hingga ia melihat patungnya Cukat Buhou yang agung dan keren, sedang di sekitar tembok ada buah kalamnya pelbagi pelancong semenyak ribuan tahun. Sekarang masih terlalu siang, mari kita menantikan kata si anak muda tertawa. Ketika itu ia melihat sisi sebatang lilin di depan patung, mendadak ia lompat menghampirkan untuk merabah, setelah mana ia kata bersenyum belum lama telah ada orang datang kemari. Lilin ini masih hangat, ia mengjeleng kepala, ia berkata pula, biarlah tak usah kita pedulikan siapa dia, sebentar jam lima atau segala apa akan menyaditerang. Ia menyalakan sisa lilin itu, terus ia bertindak pelahan membaca pelbagai tulisan di tembok itu, di antara mana banyak syair dan buah kalamnya yang indah hingga tanpa merasa ia bersenandung untuk memujinya. Tengah anak muda ini beri yang gembira itu, dari luar kuil terdengar siulan yang nyaring yang memecahkan kesunyian Seng Fajar, yang berkumandang di empat penyuru lembah. Mari kita pergi keluar kuil, untuk melihat siapa itu yang datang ia mengajak Lenghui, Seng Bun Kiam Kek menurut. Maka lekas juga mereka berada di luar, hingga mereka masih sempat melihat lari mendatangnya belasan orang, yang dengan cepat telah tiba di depan mereka. Di antaranya seorang tua usia lima puluh tahun, yang matanya tajam dengan Roman Gusar menatap Lenghui, untuk terus berkata sahabat si Teng, kau sendiri saja harus mengganti sembilan belas jiwa. Kenapakah kau masih mengajak seorang lain sebagai tulang punggung? Tanda petik Kiang Loh Su Lenghui menjawab, siapa takut tidak nanti dia datang siapa datang, tidak nanti dia takuti kematian itu buat apakah harus disayangkan? Demikian Lenghui, sekarang aku berada di sini cuma ingin aku menyelaskan bahwa, si penyelahat yang tulen enak-enakan mereka di luaran sedang yang sudah mati tak dapat memeramkan matanya masing-masing, tetap mereka berpenasaran dalam baka. Apa tuan-tuan tega melihat mereka itu tetap tak puas untuk selama jamannya? Sin kun Kiang Sin menjadi tambah gusar, Lenghui dia membentak, apakah sampai sekarang ini kau tetap menyangka? In gak tidak menanti Lenghui menyambut, ia maju menghadang, tangannya menyampok. Kiang Sin Piao Su tua itu menjadi terkejut dia merasakan benturan keras hingga tubuhnya terhuyung beberapa tindak. In gak mengawasi tajam, lalu matanya menatap satu di antara kawanan Piao Su itu, terus ia menanya nyaring, Sumalok Piao Su sejak kita berpisah, apakah kau baik-baik saja? Masihkah kau mengenali aku yang muda? Pun Lui Kek Sumationg Beng telah melihat potongan tubuh In gak ia merasa mengenali tetapi sebab orang memakai topeng, Ia bersangsi, sekarang begitu mendengar suara orang, ia lantas ingat baik sekali ia menyadih heran berbareng girang, Tidak tempo lagi, ia lompat maju guna mencekal keras kedua tangannya si anak muda. Oh, benar-benar kau, Laote tegurnya, kau membuat kakakmu hampir mati memikirkan kau. In gak tidak menjawab hanya terus ia berbisik di telinga Piao Su itu. Mendengar itu, Sumationg BSNG tertawa bergelap dengan hanya satu patah katamu, Laote, tidak ada urusan. Yang tidak dapat dibereskan, ia bilang kemudian lantas ia lari ke dalam rombongannya, untuk berbicara kasak kusuk. Tidak lama Kiang Sin maju menghamirkan In gak, untuk memberi hormat seraya berkata, Sudah lama aku mendengar nama besar Siau Hiap yang mendengung di telingaku, maka itu hari ini aku dapat bertemu dengan kau. Aku merasa sangat berbahagia apji kalau Siau Hiap suka membantu, aku percaya urusan bakal dapat dibereskan. Baiklah aku si orang Shiki yang nanti menantikan di buahung su di kota Sengtou. Sumationg Beng menghampirkan pula, ia memberi hormat sambil berkata, Kakakmu gerang sekali telah memperoleh sepasang cucu laki-laki dan wanita, dan itu semua karena kepandayan kau, Laote aku sangat berterima kasih padamu. In gak tertawa lebar. Semua itu disebabkan kemuliaan hati kau, Lopiao Su Ia kata, Itulah Tian Yang memberi hadiah kepadamu lalu ia menambahkan, Aku mempunyai satu urusan penting, yang perlu segera diselesaikan karena kita bakal bertemu pula tidak lama lagi aku minta diri. Kata-kata itu diakhiri dengan ia bersama Leng Hui berlompat pergi menghilang di tempat gelap. Kiyang Sin semua kagum, mereka semua pulantas meninggalkan kuil buhau itu. XXX. Pagi itu inggak berempat bersama Cui Siai Giyok. Liu Cui Pin dan Leng Hui telah berada di daerah pegunungan, Siai Giyok berada di sebelah depan. Di sini berkata pemuda si Cui itu, Puan Leong Kiyapnya lah nama yang diberikan oleh Boklo Chiampua sendiri, Karenanya penduduk sini tidak ada yang tahu, tidak heran kalau Leng Loh Su tidak berhasil mencarinya. Sebelum kita tiba di gua Boklo Chiampua, baik kita jangan perlihatkan diri dulu, kita tunggui rombongannya Fengku. Saudara Chia silahkan kau melayani si orang Shifeng, kami berdua, kami tidak mau sudah sebelum kami menyingkirkan Bek Hemeng dan Kin Bun Leong. Mereka semua orang lihai, mereka tidak dapat diberikan ketika untuk meloloskan diri, kita bisa gawat. Maka itu, bagaimana pikiran kau, saudara Chia? Inga berpikir sebentar, ia mengangguk. Siai Giyok menunjuk ke depan ke arah selat di antara dua puncak. Selat itu tempat keletakannya Puan Leong Kiyap, ia berkata, sekarang selat tak nampak sebab inilah waktunya tertutup mega, mari kita pergi ke sana, hati-hati sebab jalanannya licin. Pemuda ini bertindak memasuki rimba pohon pek, turun ke lembah. Orang berjalan dengan bantuan tangan juga untuk berpegangan, awan dan kabut mendatangkan rasa demat, jalanan sukar, ada banyak batu yang berdiri yang disebut rebung batu, syukur mereka semua lihai, mereka bisa turun dengan tidak kurang suatu apa. Sudah sampai kata si Giyok perlahan sesudah mereka mengambil tempo kira setengah jam perjalanan. Hingga membuka matu, tajam ia melihat lembah lebar enam atau tujuh tombak. Mulut gua terpisah tiga tombak dari mereka. Donga ke langit, ia menampak kabut atau awan menutup matahari dan langit, di lamping lembah ada tumbuh pepohonan dengan cabang-cabang dan daun-daunnya yang lebat. Mari kita memecah diri dalam dua rombongan si Giyok kata, kita bersembunyi di atas pohon supaya tak gampang orang melihat kita. Asal kita siap sedia untuk saling membantu? Inga setuju, maka ia mengajak Lenghui bersembunyi bersamanya. Si Giyok mengajak Cui Pin pergi ke samping gua. Inga merasa tegang hingga ia mendengar ketukan jantungnya sendiri, ia menyabarkan diri menanti seng waktu yang lewat detik demi detik selat sunyi sekali, maka juga telinga mereka dapat mendengar ketika ada suara tindakan kaki yang dari jauh mendatangi dekat. Menduga pasti musuh yang datang, Inga kelantas bersiap sedia. Dari tindakan kaki ia tahu yang datang itu bukan cuma satu-dua orang, ia mengawasi tajam. Segera juga tampak seorang berjalan di muka. Dialah seorang Tauto, Inga menantikan lalu mendadak dia lompat turun, terus menyerang dengan totokan jeriji tengah dan telunyuk kedua tangannya, mencari tetek kiri dan kanan pendeta yang memelihara rambut itu. Tauto itu tidak menyangka sekali akan datangnya serangan itu, apapula itulah totokan udara kosong, Leng Hong Tiam Hoat dari Hian Wan Sip Pet Kia baru kaget ketika ia melihat bayangan berkelebat, akan tetapi waktu itu kedua teteknya sudah tertotok kontan dia merasa dingin dan kaku, terus pikirannya gelap hingga tubuhnya segera menyusul roboh pingsan, cuma suara robohnya itu yang terdengar keras. Suahian T, kau kenapa terdengar pertanyaan kaget dan nyaring di dalam kabut menyusul mana terlihat munculnya seorang tua dengan rambut dan alisubanan, dengan kumis jenggot panjang warna perat. Dialah Fengko si jago tua. Melihat orang itu, meluap darahnya ingat. Tanpa mengatakan apa-apa, ia lompat maju untuk menerjang. Fengko bercuriga melihat robohnya si Taukto, maka itu ketika ia mendengar angin menyamber, lantas ia lompat mundur, sedang kedua tangannya dikibaskan, guna mengebut kabur. Inga tidak berhenti dengan serangannya yang pertama yang tidik memberikan hasil itu, gesit luar biasa ia berlompat pula menyusul musuh ayahnya itu, guna mengulangi serangannya yang kedua kali, kali ini ia berhasil, tetapi serangannya itu ditangkis. Tangan mereka bentrok keras, keduanya mundur masing-masing tiga tindak maka itu teranglah mereka berdua sama tangguhnya. Segera terlihat munculnya tujuh orang lain yang dikepalai Bekhameng. Mereka itu terkejut atas adanya rintangan itu. Fengko menyangka Bokin yang memegat pihaknya, tapi sekarang ia melihat seorang muda berbaju hijau, yang romanya luar biasa, ia tidak takut, sebaliknya ia tertawa terbahak. Aku tidak sangka Bokin masih temaha akan kehidupannya dan dia takut mati. Maka juga dia suruh seorang bocah membantunya. Ia berkata keras mengejek. Meski ia membuka mulut besar, di dalam hatinya ia terperanyat untuk ketangguhannya. Anak muda tidak dikenal itu sebab tenaga dalamnya tergempur hebat. Ia tahu cuma sedikit orang yang dapat menandingi dirinya. Inga tidak meladani suara orang itu. Inilah musuh besarnya. Maka ia ingin membinasakannya dengan tangannya sendiri. Ia lantas merabah ke pinggangnya untuk mengeluarkan pedangnya. Pedang lunak Kim Chow An Kiam yang hitam mengkilap. Yang semenyak ia turun gunung. Tidak pernah ia gunakan Fengko. Terkejut melihat senyata yang berkilau itu. Siapakah ia menegur bengis? Inga tetap tidak melayani orang bicara. Sebaliknya ia lompat menerjang dengan menggunai pedang istimewa itu. Fengko melihat sinar hitam. Dia menolak dengan menggunai tenaga dalamnya. Kinteng Hui semua berniat membantui jago tua itu. Akan tetapi melihat pertempuran itu. Mereka jadi mundur untuk memberikan gelanggang yang lebar. Inga ditolak dengan hebat. Akan tetapi ia menggunai hiantian Cik Seng Peo. Maka dengan lincah ia bisa berkelit. Ia tidak menyingkir jauh. Sebaliknya, ia maju pula dengan penyerangannya. Fengko terkejut pula. Ia heran orang dapat lolos dari serangannya itu. Ia melihat sinar hitam menyamber pula ke pundak kirinya. Ia mendak dengan cepat. Tangan kirinya diluncurkan guna. Seketika juga balas menyerang. Ia ingat dapat mencekal tangan si anak muda. Tapi baru tangannya itu terulur. Atau pundak kanannya terasa dingin dan sakit. Sebab Kim Cho An Kiem telah nancap di pundaknya itu. Inga tertawa nyaring bagaikan kalak pedangnya itu disentak keras. Maka sebagai kesudahannya, lengan kanannya Feng kokutung sambil menyemburkan darah. Meski begitu sebagai satu jago, orang Shifeng itu tidak keroboh. Dia berlompat mundur. Dia mengerahkan tenaga dalamnya guna menutup jalan darahnya. Agar darahnya tidak keluar terus-menerus. Hanya celaka untuknya baru dia menaruh tetap kakinya dan menahan keluarnya darah. Penyerangnya sudah berlompat menyusul. Dia penasaran dia mau tanya siapa penyerang itu. Tapi Inga memikir lain dia merangsak dia mengulur tangan kirinya dengan lima jerijanya terbuka. Feng kok kaget dan kebuakan berulang kali dia berkelit. Tidak urung dia repot melayani jurus-jurus. Tia Lyong Chu dari Hian Wan Sempat Kek dari Inga. Maka tau-tau lima jari tangan si anak muda sudah menguasai jalan darah Tai Kiok pada lengan kirinya. Kali ini percuma dia kaget dan terkesiap hatinya. Dia merasa darahnya bergolak tulang-tulangnya berbunyi meretek. Penaganya buyar sendirinya. Dia merasakan begitu sakit sampai dia merintih tak tertahankan lagi, sedang kedua matanya mendelik saking takutnya. Inga tertawa nyaring dan dingin itulah tertawa dari puasnya hati. Ketika pedang hitamnya berkelebat, maka lengan kiri pengko juga terpisah dari tubuhnya sebatas pundak seperti lengan kanannya tadi. Darahnya munkrat, tubuhnya terhuyung, tapi dia sadar sekarang, dia mengertak gigi lalu berseru, Sahabat siapa kau? Adalah biasa kalau di dalam dunia rimba persilatan terjadi si kuat menang dan si lemah terbinasa akan tetapi aku si orang tua tidak mengenal kau, aku tidak mempunyai musuh besar yang permusuhannya tak dapat didamaikan. Kau mesti bikin aku mati puas dan meram. Inga mengawasi dan terdengar pula tertawanya yang menyeramkan itu, hingga romennya yang bengis bertambah bengis dengan kesebatan luar biasa. Ia menaruh hujung pedangnya di dada orang. Baru sekarang dia berseru, kau mau tahu. Baiklah biarlah kau mati dengan terang. Lalu ia meneruskan perlahan, kau ingatkah perkaranya Tuyahun Poanciabun ini berarti seorang anak membalas sakit hati ayahnya. Maka sekarang kau boleh mampus tanpa penasaran. Benar-benar Fengko merasa dia seperti disam berguntur. Dia lantas menghela nafas terus dia berkata lemah, Baiklah, aku menyempurnakan cita-citamu, anak. Habis berkata itu tubuhnya roboh, maka ujung pedang nembus di radanya dari mulutnya keluar jeritan hebat yang menyayatkan hati. Bab 28. Sungai Kielengkeng panjang dan banyak tikungannya, airnya bening kehijau-hijauan, di kedua tepinya tumbuh banyak. Pepohonan maka itu apapula di waktu pagi, sungai itu memberikan pemandangan alam yang tenteram dan menarik hati. Begitulah di waktu seng matahari mulai muncul di tepian terlihat seorang muda lagi berjalan perlahan di bagian kampung kaum nelayan. Dia muda dan tampan dia jalan mundar mandir. Kemudian terdengar dia menghela nafas dan berkata seorang diri, Kebanyakan dari musuh-musuh ayah dan ibuku telah menerima pembalasannya. Maka itu mengingat dunia Kang Ong sangat banyak bahayanya, setelah beres urusan di Tian San Henda aku mengurus jenazah ayah dan ibuku, untuk dipersatukan sesudah mana aku ingin hidup menyendiri di pohoasan, buat menyadikawannya seng rimba untuk hidup dalam dunia syair. Pemuda itu yalah Chia Ingak yang hatinya telah menyadikawar, yang terbenam dalam kemas gulan ia seperti hidup dalam kesepian. Sudah dua hari ia berada di kampung nelayan itu, untuk memperbaiki kuburan ibunya. Setiap waktunya yang senggang itu, ia lewatkan dengan ngelamun saja. Ia merasa seperti tidak ada orang yang dapat turut merasakan kedukaannya itu. Tidak lama, ia meninggalkan tepian sungai keleng itu, bagaikan terbang cepatnya, ia berlari-lari ke arah kota. Justeru ia berlalu itu maka di dekat situ muncul lima orang anggauta partai pengemis, mereka berkumpul, mereka ksak kusuk setelah mana mereka pun mengangkat kaki dengan berpencaran keempat jurusan titik. XXX. Itulah permulaan musim panas dan di waktu tengah hari pula, matahari berada di tengah-tengah sedang memancarkan cahayanya yang panas terik. Justeru begitu maka terlihatlah debu mengepul naik di jalan di antara tong lem dan anggap. Sebab empat ekor kuda yang ada penunggangnya, lagi kabur keras, salah satu penunggang kuda yang mendekam di punggung kudanya saban-saban mengayun cambuknya, ia nampak gelisah atau cemas, ia seperti orang terancam bahaya. Sedang pada penunggang kuda yang lain ada mendekam juga seorang anak kecil. Jalanan di situ terapit dengan dua gunung, maka itu keempat kuda itu kabur di jalanan di dalam selat. Penunggang kuda yang pertama sudah lantas menahan kudanya, diturut oleh tiga yang lain karena berhentinya sangat mendadak. Keempat ekor kuda mengangkat tinggi kedua kaki depannya semuanya mengasih dengar ringkikannya. Segera setelah keempat binatang itu menurunkan kaki depannya itu, semua penunggangnya lantas lompat turun untuk masing-masing menghunus senyatanya. Satu penunggang yang mukanya bersemul kuning yang mukanya berpotongan muka kera dan kumisnya jarang, melihat kesekelilingnya dengan sinar matanya yang tajam. Tiga kawannya berkumpul di sekitar bocah yang mendekam di punggung kuda itu. Si muka kuning kemudian menghela nafas dan berkata, aku tidak sangka kawanan bangsat itu hendak menghabiskan turunan orang kelihatannya aku. Haw Lipeng tak dapat aku melindungi lebih jauh bocah ini. Ketiga kawan itu sebaliknya berkata, Haw Losu jangan kecil hati biarlah hari ini kita kemalah yang hancur tapi jangan jadi genting yang utuh biar bagaimana kita mesti melawan terus. Haw Lipeng tertawa meringis. Siulan tadi terulang pula, lantas terlihat orangnya, yang berjumlah belasan, mereka itu datang bagaikan meluruk begitu sampai, mereka menerjang keempat orang itu, sedang satu di antaranya yang bertubuh besar menyambar si bocah cilik. Bocah itu menyerit keras sekali. Haw Lipeng berempat mendengar jeritan itu, mereka kaget, mereka hendak menolongi. Sia-sia saja, mesreka sendiri lagi dikepung hingga mereka repot melawan. Pertempuan berjalan terus, lalu jeritan kesakitan terdengar saling susul, akan akhirnya lembah menyadi sunyi, sebab semua penyerang itu pada kabur pergi, di situ tinggal menggeletak empat kurban manusia yang mandi darah. Baru setelah berselang sekian lama, ke situ ada datang satu orang lain sambil berlari-lari, kapan ia melihat keempat mayat, di antara siapa ada Cian Bian Gou Hong Hao Lipeng, dia mengerutkan alis dan menggeleng kepala. Lantas ia merabah dada orang, untuk kegirangannya ia merasa dada itu masih hangat dan jantungnya masih memukul, lekas-lekas ia mengeluarkan obatnya ia paksa masuki itu ke dalam mulut orang. Habis itu ia menotok jalan darah tidur. Tiga orang lainnya setelah diperiksa ternyata sudah melayang jiwanya, karena itu, ia lantas menggali lubang sekedarnya, guna mengubur mayat mereka itu. Di situ masih ada keempat kuda, yang lagi makan rumput, maka ingat demikian penolong itu memilih satu yang paling bagus, ia naiki tubuh Hao Lipeng ke punggung kuda, ia sendiri, habis memakai kedok lantas lompat naik juga ke punggung kuda itu, yang terus dikasih kabur. Lembah itu kembali sunyi daripada manusia. Tiga hari kemudian, di waktu lohor, Chia Ingak telah sampai di kota Sengtou, ibu kota Provinsi Sucuan, ia pergi langsung ke Hotel Ban Pin. Hao Lipeng masih tidur nyenyak, maka itu ia diangkat, dibawa ke dalam. Apakah Won mau sewa kamar? Tanya Jongos, yang menyambut. Kalau tidak buat apakah Ingak jawab? Mendongkol suaranya bengis. Jongos itu kaget, dia ketakutan. Mari ikut aku di Akata Lekas, dan Lekas juga dia bertindak mendahului. Di dalam hatinya dia mendemal, apes aku hari ini, karena aku ketemu orang dengan muka memedi ini. Malam itu sampai jam 2, Ingak masih belum tidur, dengan duka ia mengawasi tubuh Hao Lipeng, yang rebah di atas pembaringan dia tidur nyenyak. Dia terluka di dalam, bekas gempuran tenaga dalam, maka itu, DLA perlu tempo berobat, dan beristirahat setengah bulan untuk mendapat kesembuhannya, sekarang ini dia belum boleh bicara, hingga keterangannya tidak bisa ditanyakan. Dia menyesal karena dia belum dapat mengetahui siapa itu pihak musuh, dia lagi berpikir kapan mendadak dia ingat yang dia mempunyai janyi dengan tiat, Jau Hek Seng Heng Tian Seng. Tidak ayah lagi, dia berkemas lantas dia lari keluar. Tiba-tiba dia melihat 2 bayangan orang berkelebat di atas wuungan lantas lenyap. Tidak ayai lagi ia lompat untuk menyusul, ia berhasil menyandak begitu datang dekat ia menyamber. Su Tiang Lo ampuni terdengar suara salah seorang. Indah sudah membentur pundak 2 orang itu ketika ia lantas menarik pulang tangannya, ia heran hingga ia tercengang. Apakah kamu orang-orang kepang? Ia tanya, kenapa kamu ketahui aku berada di sini. 2 orang itu memutar tubuhnya, kelihatan mereka masih ketakutan yang di sebelah kiri, seorang pengemis tua, menekup kakinya memberi hormat ia berkata, hamba Bantiang Kit bersama ini saudara Ong Tio dari cabang di Sucuan Barat, oleh karena Su Tiang Lo pergi dengan diam-diam sehabis runtuhnya Oeyekiepei, kami diperintah Toa Tiang Lo pergi mencari, untuk memberi kabar sekalian mengunti terus. Indah terharu mendengar perhatian dan kebaikan kakak angkatnya itu. Toa Tiang Lo usilan katanya tertawa, Bantiang Kit berkata pula, Hambah ketahui Toa Tiang Lo telah mengejar tenaga mencari semua nona-nona, sekarang mereka sudah bersama Toa Tiang Lo itu dan sudah berangkat juga kemari. Mendengar itu, dadain gak berombak, tak tahu ia mesti bergirang atau berduka, ia hanya merasa pikirannya kusut, tapi ia tertawa dan kata, Sekarang aku mau pergi ke Tian San, aku tidak dapat menantikan mereka pergi kamu ke kamarku, kau bawa sahabatku itu ke markas cabang sini untuk dirawat selama setengah bulan. Kemudian kamu tanya keterangannya tentang musuhnya sesudah mana kamu minta Toa Tiang Lo pergi menolongi dia. Baik sahut Bantiang Kit. Indah lantas berlompat untuk berlalu. Hampir berbareng dengan itu, Bantiang Kit mengibas tangan ke tempat gelap atas mana segera terlihat beberapa bayangan berlari-lari menyusul anak muda itu. Malam itu langit bersih sekali mega tak ada sedang rembulan terang jernih. Ketika itu di dalam pekarangan kuil Buhauso Tiga Lidit Timur Kota Seng Teo terlihat seorang muda dengan baju hitam lagi berjalan mudar-mandir di jalanan bertaburan batu, saban-saban dia melongo keluar kuil, agaknya dia tidak sabaran. Belum lama, dari dalam kuil terlihat seorang lari keluar dengan caat telah sampai di sisinya anak muda itu untuk terus berkata, Saudara Heng, orang Syitia itu banyakan tidak bakal datang, maka itu buat apa kau terus menunggui dia? Dengan dia saudara ada berhubungan budi tidak bermusuh, dari itu janganlah kau membenci dia yang tidak mau membantu kau memulihkan tenagamu. Bukankah dia telah mengatakan karena tenaga dalamnya tidak cukup kuat dia kuatir nanti gagal menolongi kau hingga kau jadi bercelaka karenanya, hingga kau bakal menyesal seumuh hidupmu. Di samping itu dia hendak lekas-lekas pulang untuk menolongi mertuanya yang terancam bahaya siang atau malam. Orang Syiheng itu, yalah Heng Tiang Seng Si Raja Wali Hitam. Tiat Jau Heng Eng, mengawasi orang itu dengan dengis, terus dia memotong jit. Memang aku berhutang budi terhadapnya, tetapi aku telah menunyuki dia jalan. Bukankah budi itu telah terbalas simpas sebenarnya mungkin dia dengki maka dia tidak mau menolongi aku? Supaya aku tersiksa terus selama setengah bulan. Kalau aku ingat, aku benci sangat padanya dulupun aku telah bersumpah kalau aku tidak dapat menuntut balas tidak nanti sakit hatiku terlampiaskan. Kawan itu berdiam, baru sedetik kemudian dia tertawa. Saudara, manusia itu pandai tetapi dia tak sepandai. Tian, dia kata, selama didusun bantaken Taisu, kau telah meninggalkan suara untuknya surat yang ditaruhkan racun berbisa, tetapi dia tetap tak tercelakakan. Itulah bukti lainnya dia saudara, aku beri selamat padamu yang sakit hatimu telah terbalas, maka itu janganlah kau nanti membuat kesalahan besar karena keliru berpikir, menurut aku baiklah kita pulang ke Hongsan. Dari tempatnya sembunyi di atas pohon, inggak memasang telinga. Dia kata dalam hatinya, si orang budiman membalas kejahatan dengan kebaikan, sebaliknya si orang rendah membalas kebaikan dengan kejahatan. Kenapa hati sesama manusia demikian besar bedanya? Tidakkah itu menyedihkan? Sekarang ia ingat kenapa selagi meninggalkan dusun bantek Cun tengah memasuki dusun Sin Cun, lengannya menyade kaku dan lemas, hingga ia perlu mengobati dengan tenaga dalam POUTPW Iap Xiang Kang, guna mengusir racunnya. Tadinya ia mengira sakit itu disebabkan ketularan lukanya Heng Tian Seng tidak taunya itulah disebabkan racunnya orang Shi Heng itu. Maka ia lantas berpikir, kalau dia terus dikasih tinggal hidup, dia bisa menyadi ancaman bahaya kaum rimba persilatan, baiklah dia disinkirkan. Ia mendengar Tian Seng berkata sambil tertawa dingin, aku telah mengambil putusan, untuk mencegah ia dapat datang memenuhkan janyi, aku telah mengatur suatu tipu lain, Di sepanjang jalan aku sudah melakukan tiga rupa kejahatan, di situ aku saban-saban meninggalkan Shi dan namanya supaya kehormatan menyadi tercemar, itulah usahaku lancang pergi ke tempat Cheng Xiapei, menghajar mampus kelima murid kepala serta mencuri kitab rahasia, sekarang jemparing sudah dilepas dari busurnya itu tak dapat ditarik pulang lagi. Orang yang satunya agaknya berkasihan terhadap Tian Seng, dia mengawasi berduka, hingga dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Di atas pohon, In Gak sebaliknya gusar sekali, ia kata dalam hatinya, aku tidak sangka kau begini jahat. Aku sumpah bahwa aku mesti bunuh padamu. Habis berpikir demikian, In Gak mau lantas lompat turun, atau tiba-tiba ia ingat hal kitab yang dicuri Tian Seng itu ia berpikir pula, dia bilang dia mencuri kitab, bukankah itu kitab yang dibulengsan? Dan aku dengar dikatakan Pit Xiao Hong, yalah kitab Hengen Chin Keng. Toh kitab itu sudah dicuri majikan dari Kepulauan Giyok Chiong itu mungkin itulah suatu kitab lainnya dari Cheng Xiapei, apakah kitab itu masih ada di tangannya? Ataukah dia simpan di lain tempat? Tidakkah urusan kitab itu bakal mendatangkan gelombang besar? Kalau benar, bagaimana aku dapat mencuci noda aku? Baik aku kuntit padanya. Lalu terdengar pula suaranya Heng Tian Seng, Saudara Tio, aku mencapakan kau yang telah menemani aku. Untuk mendapatkan kepercayaan dia itu, tak dapat tidak hendak. Aku menunggu sampai terang tanah, kalau dia tetap tidak datang, baru aku pulang ke tempat penginapanku. Orang Satio itu tertawa, untuk kau merimba persilatan malam dijadikan siang. Itulah lumrah, dia kata, Saudara Heng, kau terlalu memakai banyak adat peradatan. Heng Tian Seng tidak menjawab, sambil bersenyum dia jalan mundar-mandir. Seng rembulan bersinar permai, bagian luar dari bu haungsu dan telaganya terang sekali. Selagi ingat menantikan itu, ketika ia kebetulan memandang ke sawah, ia melihat satu orang berlari-lari mendatangi orang itu nampak sangat gesit. Selagi orang mendatangi ia mengenali orang itu, ialah Song Bun Kiam Kek, ia menjadi kaget. Tentu sekali ia mau mencegah Leng Hang menggagalkan urusannya, maka ia lantas lompat turun dari atas pohon, lari memapaki sebenarnya habis hingga membinasakan Feng Ko dan terus merobohkan Kin Teng Hoi, Kin Bun Leong, Baek Hem Eng dan Yang Chong Seng berempat. Ia telah bertemu dengan Bok En. Bok En sudah bersembunyi di dalam gua, dia telah menyaksikan kegagahan In Gak hingga dia menyadi sangat heran dan kagum, lantas dia keluar dari tempatnya sembunyi dan menanya In Gak tentang si dan nama serta asal-usulnya. In Gak bicara terus terang bahwa ialah putranya Cia Bun. Mulanya Bok En melengak, akhirnya ia sadar, dia menyadi girang sekali, dia mencekal ratera tangannya si anak muda, putra tunggal saudara seperguruannya, dia mengajak In Gak ke guanya, untuk mereka bicara panjang lebar menuturkan hal ihwal masing-masing. Tiga hari lamanya In Gak berdiam di dalam gua dengan orang Sibok itu, baru ia pamitan dan berpisahan kemudian lagi ia dan Leng Hui berpisahan dan Cui Sia Giok dan Siu Cui Piu. Itulah perpisahan yang mendukakan hati mereka kedua belah pihak. Leng Hui ada urusan menemui seorang sahabat, maka ia menyanyikan pertemuan malam ini di kuil Bu Housu itu, ia tahu bahwa In Gak telah berjanyi dengan Tiat Giao Hek Tian Seng untuk bertemu juga di kuil itu, ia hanya tidak menduga Tian Seng mengandung maksud busuk. Demikian ia datang memenuhkan janyi, Syukur In Gak melihatnya, maka ini anak muda lantas memegat, guna mencegah Leng Hui yang tidak tahu duduknya hal, nanti memikin gagal maksudnya menyingkirkan Tian Seng itu. Leng Loh Su In Gak menyapa. Leng Hui kaget hingga ia sudah lantas menghunus pedangnya, tapi begitu ia kenali si anak muda, ia menyadiharan. Wah siau hiap apakah Heng Tian Seng tidak menepati janyi di atasnya. Sebelumnya menjawab, In Gak tertawa dingin. Terima kasih telah menonton!